Hai assalamualaikum sobat semua kembali lagi di SP channel info sederhana dan bermanfaat kali ini saya akan membagian video lama saya karena banyak yang tanya ini adalah video setting Brikabri Pro 5 Alpha Edition Lite yang saya gunakan settingan ini untuk kondisi ataupun aktivitas modoflog perlu sobat ketahui bahwa format file yang dihasilkan dari perekaman video menggunakan Brikabri Pro 5 Alpha Edition Lite ini formatnya berupa file avi yang ukurannya cukup besar jadi sobat bisa kompres ya atau dirubah menjadi format file mp4 bisa menggunakan aplikasi handphone ataupun menggunakan laptop Oke sobat semua langsung saja kita masuk ke settingan caranya adalah kita bisa tekan tombol depan sebanyak tiga kali Oke sobat semua kita sudah masuk ke menu setting kita pilih resolusinya dulu kita atur sobat bisa pilih ya resolusinya antara HD dan full HD kalau saya lebih suka HD 720p karena supaya memori nya itu tidak cepat penuh ya karena saya pakai memori ukuran 16gb kalau pakai full HD itu enggak terlalu lama ya merekamnya kemudian setelah kita pilih resolusi kita pilih exposure nya pada kondisi siang hari saya lebih memilih exposure nya negatif supaya sinar yang masuk itu enggak terlalu banyak sehingga hasil perekaman videonya itu tidak terlihat terlalu putih sobat bisa pilih saja kalau saya biasanya menggunakan negatif 1 per 3 Oke selanjutnya adalah deteksi kerap ini biasanya saya matikan saja yang berikutnya adalah rekaman loop ini bisa dihidupkan ataupun dimatikan rekaman loop ini adalah untuk merekam video terus-menerus jadi apabila memori sudah full maka akan ditumpuk dengan rekaman ataupun video yang baru bisa dipilih durasi lamanya rekaman loop kalau saya pakai mati aja selanjutnya timelapse saya lewati saja kemudian langsung ke WDR wide dynamic range WDR itu akan berfungsi apabila sobat melakukan perekaman video pada saat kondisi terang dan gelap pada pada saat yang bersamaan kemudian yang selanjutnya rekam suara kita on kan saja atau kita hidupkan stempel tanggal terserah aja kemudian ukuran gambar ini adalah ukuran untuk gambar foto kita pilih yang paling tinggi 16 megapiksel yang selanjutnya untuk kualitasnya kita pilih fine kemudian mode perekaman kita bisa menggunakan single shoot ataupun timer kalau saya lebih suka tanpa timer ya jadi single shoot terus kemudian untuk ketajaman saya pilih normal lanjut ke iso iso ini saya pilih auto kemudian anti getar perhidupkan kemudian white balance saya pilih auto lanjut ke frekuensinya saya pilih 50 Hertz kemudian mode OSD OSD itu adalah tampilan menu pada layar saya pilih hidupkan screen saver matikan putar matikan enggak usah ya kalau putar nanti kebalik daya otomatis tampilan bahasa bunyi pip lewati tanggal waktu terserah sobat ya udah ya paling itu aja yang biasa saya setting untuk melakukan aktivitas motovlog kalau sobat punya settingan lain bisa share aja ya kita saling sharing aja disini berikut ini bisa sobat lihat ya hasil perekaman yang saya gunakan menggunakan settingan ini silahkan dilihat oke ini dia hasil dari perekaman kamera Bipro 5 Alpha Edition Lite file aslinya adalah AFI-AV 296 MB ini sudah saya kompres ya ke formatnya menjadi MP4 file yang ini jadi dikompres menjadi 122 MB ini hasil gambarnya atau rekamannya menggunakan settingan yang tadi ya kalau misal sobat kurang suka dengan pencahayaannya warnanya mungkin bisa coba disetting-setting sendiri ya kalau sudah dikompres kemungkinan file-nya akan jadi lebih kecil ya tapi kalau ini sih cukup lumayan lah enggak pecah juga karena masih kompresinya enggak terlalu kecil banget oke cukup disini dulu ya kalau misal sobat suka jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara like subscribe supaya sobat bisa dapat info terbaru dari channel ini dan membantu channel ini supaya dapat lebih baik lagi Hai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati